Selamat sore Tribuners, kembali lagi di Bincang Bogor, Tribun Yesuagor bersama saya Siti Nawiro. Hari ini di tanggal 28 Oktober 2020 merupakan hari yang bersejarah untuk bangsa Indonesia, di mana 92 tahun yang lalu, para pemuda di seluruh penjuru negeri mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, atau kita lebih kenal sebagai sumpah pemuda. Nah, untuk itu, dalam talk show kali ini, kita akan mengobrol santai bertemakan yang muda yang menginspirasi. Sesuai dengan temanya, saat ini sudah bersama kita, dua tokoh muda yang sangat menginspirasi, beliau nanti akan membagikan kisahnya, pengalamannya kepada Tribun semua. Kita sapa dulu, yang pertama ada Kang Iwan. Sorry, Kang Iwan. Sorry, sorry. Sorry, Kang Iwan Fidawas ini merupakan Ketua Forum Koordinasi Pencarian dan Pertolongan Daerah Bogor, atau disingkat FKP 3D. Sorry, Mas Sima, lagi di mana di, Kang? Halo, Pak Iwan. Saat ini saya lagi ada di seputaran Megamendung. Saat ini saya ada di seputaran Megamendung. Di Megamendung. Enak banget, kayaknya cuacanya ini banget ya, Mas. Hijau-hijau, belakangnya pohon-pohon. Hujan di sana nggak, Mas? Ya, saat ini saya ada di Megamendung. Di area di mana biasanya kita melakukan aktivitas untuk kegiatan lingkungan. Teman-teman dari UKP 3D. Oke, sekarang kita sapa dulu yang kedua ada Roby Sirlian Doko. Suara, Mas Roby. Selamat sore. Hai, hai. Hai. Kalau Mas Roby lagi di mana nih? Lagi di cafe, lagi menikmati senja-senja. Jadi pengen nikmatin kopi senja, katanya. Jadi Mas Roby ini tuh... Kang dong, panggilnya Kang dong. Kang Roby dong. Oh, siap, Kang Roby. Kang Roby, oke. Kang Roby ini merupakan mahasiswa Paskasarjana di Institut Pertanian Bogor. Jurusan Komunikasi Pertanian dan Pertambangan. Betul ya, Mas? Eh, betul, Kang? Ya, komunikasi pembangunan. Ya. Siap, siap. Nah, sekarang Kang Roby juga mendirikan sebuah komunitas besar di Bogor. Namanya Bogor Ngariung. Betul ya, Mas? Ya, wadah komunitas. Wadahnya komunitas pegiat perubahan. Oke, sebelum sekarang kita ngobrol lebih lanjut mengenai aktivitas mas-masnya, gitu, ke depannya, gitu. Nah, sekarang aku pengen tahu nih dulu nih, kan sekarang ini lagi memperingati hari lahir sumpah kemuda ya? Nah, menurut akang-akang ini nih, arti dan makna sumpah kemuda itu apa sih? Mulai dari Kang Roby dulu. Saya menurut yang paling mudah. Paling mudah dong. Boleh, boleh Kang Roby dulu. Oke, yang mudah nggak lah ya. Iya, jadi begini, sebenarnya kalau boleh dijadikan momentum, hari ini adalah hari yang mana harusnya membangkitkan kembali semangat pemuda bahwa negara ini, bangsa ini sangat perlu sekali peran pemuda, gitu kan. Karena kalau kita lihat titik balik dari 1928, gitu kan, gimana sumpah pemuda lahir, itu para pemuda mencoba mempersatukan teman-teman yang dulunya masih dipisahkan dengan jong-jong tersebut untuk sama-sama berjuang memerdekakan Indonesia, gitu. Terus juga kita harus tahu bahwa setiap 20 tahun sekali, ternyata peran pemuda itu di bangsa ini sangat peran sekali, bahkan sangat vital sekali. Dan sekarang kita tahu juga bahwa Indonesia itu nggak, bahkan ya dunia ya, nggak lepas dari masalah, gitu kan. Kita punya masalah lingkungan, masalah pendidikan, masalah pelestarian sutus-sutus sejarah dan budaya, masalah minat baca masyarakat yang masih minim, apa namanya, masalah pengembangan masyarakat yang juga masih belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, hari ini, esok dan selamanya, kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk kembali, menguatkan kembali peran pemuda bahwa kita adalah agen perubahan. Kita sebaiknya melakukan aksi nyata, kita terhadap masalah yang ada, dan kita terlibat dengan solusi dan juga aksi nyata yang benar-benar bisa berdampak terhadap masyarakat dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, sehingga kita benar-benar menjadi agen perubahan. Itu sih harapan saya, dan itu sih makna bagi saya di Sumpah Pemuda hari ini, yang mana semoga menjadi titik balik untuk besok dan selamanya. Oke, baik. Kalau Kak Iwan gimana? Saya memaknai Sumpah Pemuda sekarang ya. Pokoknya yang tahun ini lah ya, yang tahun ini deh. Ini unik gitu, karena di tengah pandemi gitu, kemudian kita sama-sama belajar sebenarnya. Sama-sama belajar, dan dinamikanya kan menarik ya. Artinya kalau kita bicara bangsa ini, kemudian di tengah pandemi seperti ini, sebenarnya peran pemuda sebenarnya lebih sangat diharapkan. dan banyak sekali selama pandemi ini, sejak orang dirumahkan, sekolah di rumah saja, belajar di rumah saja gitu. Khusus kalau di kami, teman-teman pemuda yang bergabung di dalam forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan daerah Bogor, ini kebetulan kan kalau FKP 3D ini memang kebanyakannya anak-anak muda seperti saya lah gitu ya. Gitu ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Artinya kepeduliannya, kepedulian yang sekarang ini keren. Karena ternyata, kalau kita melihat pemuda selama ini mungkin orang sebutnya generasi milenial atau apa. Saya rasa bukan di situ letaknya ternyata. Tapi bagaimana benar kata Kang Robi tadi, pemuda sekarang memang harus lebih peka itu intinya gitu. Kita lebih peka, lebih punya sense of apa ya. Kalau saya bilang sih, humanitinya itu harus lebih muncul lagi. Dan sekarang itu terbukti. Meskipun sebenarnya juga kadang-kadang kita lihat di media, kok banyak ya pemuda-pemuda yang justru kalau menjadi contoh yang tidak baik buat yang lain gitu. Nah ini saya rasa ada sisi baik dan ada sisi yang belum baik di tengah pandemi seperti ini. Menjadi agen perubahan seperti yang katakan Robi tadi, ya gunakan momentum ini gitu. Gunakan momentum ini karena ini momentum terbaik. Pemuda sekarang harus memberikan sebuah fakta baru bahwa kami memang melakukan sebuah perubahan dan kami siap mengajak orang lain untuk bergerak dan menggerakkan. Itu hashtag yang selalu kami bawa di FKP 3D, bergerak dan menggerakkan. Dan ini mungkin bisa juga ditularkan dan Kang Robi sudah melakukan juga luar biasa. Gitu sih. Silahkan yang paling mudah lagi. Kang Robi silahkan menanggapin. Pokoknya kita bareng-bareng ya Kang ya, kita mulai dari Bogor, kita selesaikan masalah di Bogor, dan kita selesaikan masalah di Indonesia dan juga dunia. Sepakat nggak Kang Iwan? Ya Kang Iwan sama Kak Robi ini banget ya, bersahabat banget kayaknya nih. Iya lah, meskipun kita baru kena 10 menit ya Kang. Mau ngapain lagi kita kalau nggak punya teman banyak? Saatnya nih em, pemuda harus berkolaborasi, nggak bisa juga bersinergi. Pemuda harapan kemudi lah. Oke. Oke nih mas, ngeliat sekarang nih, kan zaman itu kan terus berubah ya. Dari tahun ke tahun terus berubah dong otomatis. Nah, aku mau tanya, menurut mas nih, semangat perjuangan para pemuda di jaman 1928 lah misalnya, itu ada nggak sih di jaman pemuda, jaman now sekarang gitu? Saya dulu, Om Iwan, Om Iwan dulu lah. Om Iwan dong, gantian deh, gantian. Kok jadi om ya Kang Iwan? Bahaya loh manggil saya om itu. Aduh, maaf Kang, Kang Iwan silahkan. Jadi gini loh, artinya sebenarnya kan dulu yang diperjuangkan itu apa sih? Kan itu dulu. Dan kenapa? Kita harus mulainya dari kenapa. Kenapa dulu lahir sumpah pemuda gitu. Kan temanya sebenarnya satu, kita harus bersatu gitu. Betul ya? Betul, betul. Berangkat dari sana, kemudian kita refleksikan generasi terus sampai sekarang gitu. Kita mulai lagi gitu, dengan sebuah pertanyaan yang sama. Kenapa gitu pemuda sekarang, apakah, kenapa pemuda sekarang harus terus bersatu? Itu intinya yang paling penting buat saya gitu. Ya, buat kita, kenapa pemuda sekarang harus terus mewarisi itu gitu. Rasa persatuan yang, kalau orang bilang kan kayaknya sudah mulai meluntur gitu. Tapi, saya sepakat sekali lagi apa yang dikatakan oleh Kang Robi. Ini momentum terbaik gitu. Semangat yang dulu untuk bersatu tuh mau gak mau harus dimunculkan kembali gitu. Saya tidak melihat ada gradasi nilai ya. Saya rasa itu belum terjadi. Tapi, buat saya dan komunitas yang bergabung di dalam FKP 3D, yang khususnya bergerak di pencarian dan pertolongan, dan relawan kemanusiaan di bidang musibah dan bencana gitu. Ini saya melihatnya ada satu passion yang sama. Nah, ini yang menurut saya passion yang sama ini harus didorong untuk terus bersama gitu. Yang sama biarkan sama. Yang berbeda, jangan dipaksa untuk sama. Mungkin itu, kalau saya sih sementara. Saya lempar nih Kang Robi nih. Sob. Engkau udah dilempar Kang Robi, mangga. Sebenarnya gini ya. Sebenarnya setiap timeline Indonesia ini berjalan, Indonesia tuh selalu punya pemuda-pemuda yang keren, hebat, dan mau memberikan kontribusi pada bangsanya gitu kan. Hanya dari mana kita melihat. Jadi bagaikan kita melihat gelas itu setengah berisi atau setengah kosong gitu kan. Kadang kita yang terlalu pesimis karena kita terlalu melihat pemuda-pemuda yang seperti itu. Pemuda-pemuda yang mohon maaf dari segi ingin membawa perubahan pun, mungkin malah banyaknya mengeluh gitu kan. Tapi sebenarnya banyak dari dulu pemuda-pemuda yang sudah peduli, hanya memang kurang terpublis aja gitu kan. Oleh karena itu, saya sangat senang sekali ketika tribun, tribun Jakarta maupun tribun Bogor maupun tribun Indonesia, tribun News, itu mau mengangkat teman-teman pemuda yang memang sudah melakukan aksi nyata di lingkungan, sudah melakukan aksi nyata di masyarakat, lalu ingin menginspirasi pemuda-pemuda yang lainnya. Selama ini kan mohon maaf ya, konsumsi kita kan lagi-lagi mohon maaf sinetron, lagi-lagi film-film yang kurang mendidik. Sebenarnya sudah banyak peran pemuda dari dulu sampai sekarang. Drakor katanya mas. Drakor, drama Corona. Sebenarnya sudah banyak dari dulu pemuda-pemuda kita yang sudah melakukan aksi nyata di lingkungannya gitu kan. Hanya kita kurang terpublis, hanya kita terlalu melihat yang, dan banyaknya yang memang kurang positif bahkan negatif, dan kita kurang bersinergi. Oleh karena itu, kita bareng-bareng ayo dong, bareng-bareng melakukan aksi nyata, bareng-bareng berkontribusi, dan bareng-bareng kita bersinergi. Karena sumpah pemuda, terus menjelang kemerdekaan di Rengas Dengklok, lalu reformasi, lalu setiap perjuangan-perjuangan pemuda di bangsa ini, selalu ada kebersamaan. Selalu ada sinerima. Selalu ada kolaborasi. Yang mana, kalau kita sendiri, mungkin kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan juga luas. Tapi dengan kita melakukannya aksi nyata dari apa yang kita mau, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, dan kita bisa berkolaborasi dengan yang lain, dengan menurunkan ego kita, dan kita mengutamakan eco, atau ekosistem, itu kita bisa barang-barang menciptakan perubahan. Jadi, saya sekali lagi berterima kasih kepada Tribun Jakarta maupun Tribun News Bogor yang sudah mau mengangkat orang-orang seperti Kang Iwan, seperti teman-teman yang lain, atau mungkin juga pegiat-pegiat yang lain yang ingin melakukan, dan sudah melakukan aksi nyata di masyarakat, dan bareng-bareng kita inspirasi mereka yang belum terinspirasi, semoga semakin banyak pegiat-pegiat perubahan yang lahir, sehingga perubahan itu atau peradaban semakin dekat. Gitu, Teng. Justru di tengah pandemi ini seharusnya bisa jadi momentum tersendiri ya? Tadi kata Kang Iwan, saya setuju banget. Iya, sepakat banget. Harusnya kan di tengah pandemi ini, para pemuda bisa lebih bersatu lagi. Ya kan, kayak gitu kan. Jadi saya sepakat banget sama mengenai Kang Iwan. Oke, sekarang nih kita skip dulu sebentar soal sempat kemudiannya. Sekarang aku pengen nanya lebih dalam mengenai dua sosok inspirasi di depan aku ini nih. Kang Iwan dan Nantroni. Tapi jangan nanya dalam-dalam loh, Teng. Kenapa? Nanti baper. Nanti baper. Waduh. Tapi Kang Iwan, Kang Iwan, ada satu baper yang harus kita bawa sekarang, yaitu bukan bawa perasaan, tetapi membawa perubahan. Iya. Asyik. Jadi kita, jadi bikin aset baru ya. Pemuda baper. Jadi aset barunya. Pemuda baper, pemuda membawa perubahan. Siap, siap, siap. Oke nih, sekarang nih ya, buat Kang Robi. Kang Robi kan tadi kan dijelasin ya sedikit, satu kata-dua kata dari aku, bahwa Kang Robi ini kan pendiri komunitas Bogor Nariung ya? Iya. Iya, boleh nggak diceritain sedikit? Komunitas Bogor Nariung itu apa sih, apa sih dibalik, ada cerita nggak dibalik tercetusnya Bogor Nariung ini gitu? Iya, jadi Bogor Nariung itu adalah wadah komunitas dan organisasi pegiat perubahan di Bogor. Jadi historinya, dulu 8 Maret 2014, kami ngariung bareng-bareng. Dan ternyata, memang kondisinya pada waktu itu, di Bogor itu sudah banyak teman-teman komunitas yang sudah melakukan aksi nyata di masyarakat, namun mereka nggak saling kenal. Sehingga, karena nggak saling kenal, mereka nggak bersinergi, mereka nggak berkolaborasi, mereka nggak saling bantu. Nah, ketika kita adai ngariung, mereka senang banget bahwa ternyata mereka nggak sendirian. Bahkan ketika 8 Maret 2014, kami ngariung pertama kali di Rumah Kata Indonesia, itu ada sekitar 40-50 komunitas yang hadir, dan mereka kayak saling nge-charge gitu, yang dari komunitas lingkungan, ketemu komunitas pendidikan, komunitas pendidikan, lokasi pendidikannya sama, atau sama-sama concernnya di pendidikan, sama-sama concernnya di lingkungan, sama-sama concernnya di sejarah, dan dari situlah, Alhamdulillah dari situ sampai sekarang, Alhamdulillah kalau bicara kolaborasi dan sinergi komunitas di Bogor, itu sudah sangat baik, sudah sering terjadi kolaborasi dan saling membantu satu sama lain, bahkan misalnya komunitas dongeng, ngebantuin komunitas pendidikan untuk menghibur anak-anaknya. Komunitas lingkungan, bekerjasama dengan sesama komunitas, seperti yang tadi pagi dilakukan, itu bersih-bersih di sungai Kiliwung, atau bersih-bersih di ruang publik, atau mengedukasi masyarakat, agar masyarakat peduli dan juga sadar dengan lingkungan. Terus komunitas sejarah, kolaborasi dengan komunitas jalan-jalan, agar bisa saling meriset apa saja situs-situs sejarah yang ada di Bogor, dan mendokumentasikannya. Sebegitu kan. Dan dari situ, Bogor-Ngariung, Alhamdulillah, sekarang sudah hampir mau tujuh tahun, terus kita juga, Alhamdulillah, sudah legal, dengan nama yayasan, yaitu Yayasan Sinergi Perubahan Nusantara, dan sekarang konsentrasinya Bogor-Ngariung tidak hanya mengumpulkan dan juga mengawinkan komunitas, kami sebutnya mengawinkan ya, tidak hanya mengawinkan komunitas, tapi juga kami, komunitas-komunitas di Bogor, karena memang kita tahu masalahnya adalah komunitas di Bogor ini, bahkan di peta-peta lain ya, itu timbul dan tenggelam, kami berharap ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas dari teman-teman komunitas yang ada di Bogor-Ngariung, sehingga ketika mereka menjalankan roda komunitasnya, itu bisa terus dinamis, terus ketika mereka berkontribusi di masyarakat, itu bisa terus bermanfaat dan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Kalau bicara manisnya sih, ya Alhamdulillah ya, kadang suka seneng banget kalau melihat komunitas-komunitas di Bogor itu buyu, komunitas di Bogor itu bisa saling bantu, dimana ketika kita bicara toleransi, kebenekaan, kebersamaan, itulah wujudnya, itulah yang benar-benar terlihat, kita benar-benar nggak melihat latar belakang agama, atau apa-apa, tapi ketika ada masalah, kita selesaikan bareng-bareng. Kayak gitu. Kang Robi, boleh nggak di, tadi itu kan Bogor ngariumnya, nah ngarium itu apa sih gitu kan, aku tahu sih ngarium itu kan, karena aku tahu sendiri ngarium itu kan, ya kan tahu, nah kalau tribunus yang nggak tahu ngarium itu apa sih sebenarnya? Betul. Ngarium itu ngumpul, jadi Bogor ngumpul lah, ngarium lah, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, makan-makan, silatu rohim, karena memang silatu rohim itu kan bisa menghasilkan keberkahan dan risiko yang berlimpah ya, gitu kan, bahkan kalau bicara manisnya dan prestasi ini, ngariumnya Bogor ngarium itu sudah menghasilkan tiga pasangan. Mungkin lebih gitu ya. Jadi kalau dibilang, apa sih prestasi Bogor ngarium apakah pernah dapat penghargaan atau apa, kalau kami sih melihat penghargaan atau apa, mungkin pernah ketemu siapa-ketemu siapa, mungkin itu kami jadikan prestasi, tapi itu kami ceritakan yang dibawa-bawa lah. Tapi yang selalu kami banggakan adalah Bogor ngarium sudah memasangkan pasangan suami-istri, pasangan yang badinya laki-laki bermula, jadi menikah, jadi punya anak, dan itu mereka kenal karena ngarium. Mereka kenal karena meskipun lintas komunitas. Dan meskipun teh, founder-nya, founder-nya nih dari mulai saya, Kang Bahri, Kang Dhani, dan Kang Aceh, baru Kang Bahri yang nikah. Jadi doain aja ya, semoga founder yang lainnya kayak saya, Kang Aceh, bisa cepat nikah. Insya Allah di sini Mas. Amin, amin, amin. Siap, siap. Oke, sekarang kita ke Kang Iwan dulu yang udah ngopi nih. Ladi nih. Asik ini kayak Kang Iwan nih. Nah, Kang Iwan. Kang Iwan kan ketua FKP 3D ya? Ya. Kang Iwan, boleh nggak jelasin sedikit aja, buat tribuners yang belum tahu nih, apa sih FKP 3D itu? Tidak. Jadi FKP 3D itu adalah seingkatan dari Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan. Ya, itu FKP 3. Karena dia ada di tingkat pusat, itu kita yang di tingkat daerah Bogor. FKP 3 itu dibentuk, di-SK-kan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Jadi kami bekerja berdasarkan SK yang memang diberikan oleh Basarnas. Nah, siapa anggota-anggotanya? Anggota-anggotanya adalah kelompok-kelompok atau institusi ataupun lembaga yang memang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan atau relawan SAR ataupun relawan kemanusiaan. Ya, dan ada juga para praktisi ataupun orang-orang yang memang mendedikasikan dia, dirinya, sebagai potensi SAR. Singkatnya seperti itu. Jadi kalau cari, tapi jangan-jangan minta tolong sama kami ya, tidak semua orang harus kami tolong. Oke, oke. Kalau sejarahnya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah, itu berawal dari sebuah komunitas, mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Kang Robi, gimana itu terbentuk dari sebuah kesamaan. Terbangunnya itu dari kesamaan, dan akhirnya setelah 9 tahun dari sebuah nama yang namanya Bogor SAR Community, maka kita bertransformasi, disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku menjadi FKP 3D Bogor. Tribun News termasuk yang ikut mengawal lahirnya dan menjaga kesatuan para pemuda yang ada di dalam BSC. Gitu. Siap. Oke. Mas, kegiatan apa aja yang BSC dilakukan, Mas? Mas yang mana nih ya? Buat, Kang Iwang, Kang Iwang. Kang Iwang, Kang Iwang. Ya, kegiatan kita yang pertama adalah sesuai dengan yang sudah sering kita lakukan adalah melakukan sebagai potensi pencarian dan pertolongan, maka kita adalah tim SAR yang pertama kali merespon dengan waktu yang singkat dan tercepat sebelum tim rescue dari Basarnas datang. Yang pertama. Yang kedua, sebagai sebuah wadah di mana melakukan pembinaan, pengkaderan kepada seluruh potensi SAR yang sejatinya mereka ingin menolong tapi belum tahu caranya. Maka wadah inilah semuanya dilakukan pengkaderan melalui bimbingan teknis, kursus-kursus, dan yang insya Allah akan kita lakukan dikelat tujuh hari untuk kegiatan search and rescue yang secara besar di meliputi Bogor ya. Baik itu kota ataupun kabupaten. Itu kegiatan-kegiatannya kita. Nah, salah satunya di tempat ini juga ini bagian dari sisi lain dari kegiatan teman-teman yang anggota dari FKP 3D sejak di lockdown kita pelan-pelan membuka sebuah lahan di kami anggap ini adalah tempat karantina mandiri tapi sekarang seperti ini ini menjadi tempat semakin terpencil semakin didukasi tentang lingkungan mengedukasi bagaimana cara hidup yang sehat kemudian orang harus bertahan hidup yang seperti apa disinilah tempatnya kapan-kapan kita live-nya disinilah asik ayo dong ayo dong siap Kang Iwan udah berapa Kang Iwan anggotanya sekarang? 46 lembaga atau komunitas dengan masing-masing mereka punya jadi kalau kita bicara SAR ada ada 4 ada SDM ada SARPRAS ada teknologi kemudian ada hewan nah ini masing-masing ini sudah punya kluster kalau dari sisi dia karena dia wadahnya adalah untuk lembaga atau institusi atau organisasi ataupun komunitas jumlahnya ada 46 organisasi dengan jumlah personil kurang lebih sekitar 400an orang yang tersebar di wilayah kota dan kawasan yang tergabung di Bogor Ngariung ada 131 komunitas dan organisasi dari 9 bidang 9 bidang oke kalau kalau misalnya aku mau nanya ke Kang Roby kalau kan nama komentar Ngariung kalau orang di luar Bogor nggak boleh ikut dong ya jadi memang wadah Bogor Ngariung ini hanya untuk komunitas hanya untuk komunitas yang kegiatannya di kota maupun di kawupaten Bogor kenapa karena memang bagi kami fokus geografis itu penting gitu kan dan kami memang nggak mau moyo kami membuat gerakan sejabar atau seindonesia karena menurut kami bikin wadah se Bogor aja yang udah ada sekarang dan kita jalanin itu udah lumayan capek banget ya capek banget ya lumayan kan hari ini kadang kami luar biasa ya soan dengan yang lain yang lain harus ngadain aksi bersama ngadain pelatihan ngadain diskusi gitu kan ya lumayan lah tapi menyenangkan kalau menyenangkan oke oke nah kalau misalnya ada yang mau ikut gimana tuh Kang kalau mau ikut Bogor Ngariung iya gimana tuh caranya kalau mau ikut Bogor Ngariung sih ya pertama syaratnya komunitas atau organisasi dari Bogor gitu kan terus yang kedua dari segi visi, misi dan juga bidang sesuai dengan yang ada di Bogor Ngariung ketiga ikut Ngariung gitu dan tidak boleh organisasi maupun komunitas yang berafiliasi dengan partai itu nggak boleh yang penting yang penting tidak boleh gibah ya tapi ya memang saya nggak tahu ya kalau teman-teman komunitas yang di Bogor Ngariung itu memang nggak banyak gibah gitu saya kan jadi gini teh saya cerita aja ya jadi dari awal kami mau setahun misalnya itu kami selalu diwanti-wanti bahwa bikin forum di Bogor itu susah banget bikin wadah di Bogor itu susah banget karena ya adalah beberapa pengalaman bikin wadah di Bogor tiga bulan empat bulan karena nggak konsisten terus bubar atau karena ada apa ya ada percikan-percikan komunikasi yang kurang baik lah ya itu membuat mereka jadi bubar bahkan ada yang selek-selekan tapi nggak tahu kenapa sampai tujuh tahun itu teman-teman di Bogor Ngariung ya saling support bahkan mungkin sama halnya seperti teman-teman yang ada di forumnya Kang Iwan itu mereka saling support berbeda dengan komunitas-komunitas yang mungkin aksinya lebih banyak kali ya oke oke nih sekarang aku mau nanya soal goal terbesar misalnya dari Kang Iwan dulu deh goal terbesar dari forum yang diketuai oleh Kak Iwan itu apa sih goalnya adalah kalau secara secara institusi artinya pelagahan yang memang melindungi kita itu dari Badan Sar Nasional pastinya bahwa bicara dari sisi operasional adalah prinsipnya TBC cepat benar cepat ya artinya respon time itu berarti itu yang paling utama karena karena kita yang bergeraknya di situ kemudian kalau secara luasnya adalah edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang memang berhubungan tentang penyelamatan baik itu secara manajib karena apa suka tidak suka kan kita berada di daerah yang memang apa ya frekuensi rawan pun caranya luar biasa nah ini masih PR nih makanya perlu nih kapan-kapan kolaborasi geraknya bareng jadi selain Ngariung gerak bareng dengan komunitas yang ada di Bogor Ngariung itu kalau saya dari tadi jadi mikirnya ada ide besar yang bisa dibuat bareng ya kalau saya itu peran kita sebagai pemuda memang benar manfaat buat masyarakat dah itu doang oke kalau kamu Rodi gimana nih Bogor Ngariung baru ngilat ke enam ya mau ke tujuh ya bulan Maret nanti ke tujuh ya bulan Maret nanti ke tujuh sebenarnya sih gini konsentrasinya Bogor Ngariung itu yang langkah-langkah kecilnya adalah kami ingin komunitas di Bogor itu pertama tetap ada berkembang dan lahir komunitas maupun pegiat-pegiat perubahan yang baru sehingga masalah-masalah yang ada itu bisa terus diselesaikan oleh peran-peran pemuda dan peran pemuda juga bisa memberikan solusi dan asli nyata tapi kan problemnya adalah komunitas ya timbul tenggelam mungkin Kang Iwan paham juga lah bagaimana komunitas apalagi gak dibayar bergerak dari hati gak ada yang apresiasi gitu kan sehingga konsentrasi kami disitu betul ya konsentrasi kami pertama disitu langkah-langkah kecilnya kemudian kami juga selalu mendorong teman-teman untuk melakukan sinergi karena gak mungkin kalau kita gerak sendiri tapi kalau bicara mimpi besar jauhnya kami ingin menjadikan Bogor itu sebagai pusat pendidikan dan penelitian tentang komunitas tentang komunitas pergiat perubahan kenapa? karena kami ingin mengawinkan histori Bogor dari zaman kolonial yang dijadikan sebagai kota riset karena memang Bogor punya memiliki meninggalan balai-balai riset di sini jadi kami ingin mengawinkan antara kondisi Bogor zaman kolonial dan juga sampai sekarang yang dijadikan sebagai kota riset kemudian ingin mengawinkan bahwa ternyata kan di Bogor ini banyak agen-agen perubahannya jadi bahkan Bogor juga sering disebutnya sebagai surganya NGO surganya LSM yang melakukan aki-aki nyata di bidang lingkungan dan masyarakat gitu kan sehingga kami ingin Bogornya bukan hanya Bogor Nyariung Bogor itu dijadikan menjadi pusat pendidikan dan penelitian komunitas segiap perubahan itu mimpi jauhnya sih semoga ada sekolah tentang komunitas ada sekolah tentang bagaimana amin amin siap doakan ya amin pelan-pelan ya doakan ya bismillah iya siap bismillah ya mas amin oke melihat melihat mas melihat kang iwan melihat kang robie sebenarnya tuh saya pikir pemuda itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa ya mas sepatu haruslah pakat dan setuju ya namun kadang saya sendiri kadang saya sendiri itu terbelenggu sama laksa-males gitu jadi akhirnya musuh terbesar itu diri kita sendiri gitu ya mas jadi curhat saya jadi curhat itu bener itu bener teh iya bener kalau di kami prinsipnya males itu penting males lihat orang gak kerja gitu males gak bikin perubahan males orang gak bergerak itu males lihat itu nah makanya saya bilang males itu penting males tapi sukses nah itu gimana caranya itu oke gimana caranya kalau saya sih kalau saya sih punya prinsip jangan banyak kerbahan karena kita gak akan ciptakan perubahan asik asik banget nih Kang Rufy dari tadi quotesnya banyak ya baper ya bawa perubahan harus ditulis siap baper karena kan ditulis sama Kang Lingga males tadi kata Kang Iwan siap harus jadi berita sama Bang Lingga tuh harus malah siap-siap oke nih mas menurut mas gimana nih cara menggelarakan spirit dan jiwa nasionalisme untuk memudah di jaman nol boleh dari Kang uang dulu deh ya saya jadi ada kalau dulu yang namanya loyalitas itu dibentuknya dari senior ke junior sekarang itu sudah terjadi perubahan yang namanya loyalitas itu terbentuk dari rasa saling percaya nah bagaimana kita membangun rasa percaya dulu nih sebagai anak bangsa ini kan yang sekarang terjadi itu kan krisisnya ada di situ tuh artinya tuh kita gak bisa sendiri gitu kami di FKP 3D gak bisa sendiri terus kayak teman-teman Bogor Ngariung juga kita sadar betul bahwa kalau kita sendiri itu gak akan membuat perubahan nah maka orang bisa sebanyak itu kumpul di masing-masing komunitas karena yang terbentuk pasti rasa saling percaya intinya dari situ nah dari situ mau menggelarakan apa saja itu pasti jadi dari situ kalau saya berangkatnya dari situ ya nah nanti bagaimana akhirnya bisa menggelarakan sebuah perubahan itu setelah hal mendasar tadi trust tadi yang menciptakan loyalitas sudah gak ada lagi sekarang senior-junior itu udah gak ada jadi kalau kami di Komunitas di SAR itu buat kita jadi penting adalah bagaimana setiap orang itu punya hak untuk ditolong maka setiap orang wajib penolong itu yang menjadi kekuatan kita sebenarnya kalau saya itu sih menggelarakannya nanti yang penting dasarnya dulu kalau buat saya saya khawatir nih saya khawatir ketika Kang Iwan gak mau ada senior-junior saya khawatir Kang Iwan pengennya dianggap seumuran saya terus itu cuma sebuah angka itu cuma sebuah angka itu sebuah angka ya mas sebuah angka yang penting nilainya yang penting nilainya betul gak? yang penting pengalamannya yang penting jiwanya udah terus yang penting jiwanya tuh kalau ketenawi iya gimana Kang Robby? jadi kalau menurut saya gini ya pertama kita harus memulai dari diri kita dulu karena saya selalu punya prinsip ketika kita nunjuk orang sebagai leader itu hanya satu jari aja yang ke orang sedangkan empat jarinya yang lain itu ke kita sehingga kalau kita gak mengawalinya kita gak melakukan hal yang pertama orang akan mengilai lu kok nyuruh gua gitu kan tapi lu aja gak melakukan gitu kan makanya saya mencoba dari mulai diri saya sendiri dari mulai misalnya memilah sampah di rumah dari yang plastik dan organik dan organik dijadikan pupuk gitu kan terus bagaimana saya mengurangi pemakaian plastik saya kemana-mana bawa tumbler terus bagaimana saya mencoba memaksakan diri untuk membaca buku bagaimana saya memaksakan diri untuk mengenal dan menjaga sejarah yang ada di Bogor gitu kan jadi dari mulai konsisten dulu deh gitu kan yang pertama itu lalu yang kedua saya rasa pemuda perlu belajar tentang bagaimana menentukan tujuan hidup dan bagaimana menentukan perannya dalam masyarakat karena banyak dari kita yang mohon maaf ya karena kita kan dididik jadi buruh ya kita dididik jadi masyarakat industri gitu kan masyarakat yang seragam masyarakat yang belajar mengikuti aturan masyarakat yang terpaku pada nilai yang mana ketika hasilnya ya kita hanya jadi masyarakat yang monoton kita tidak peduli dan tidak ingin menyelesaikan masalah lain selain mempentingkan diri sendiri gitu kan makanya kita pun perlu mengetahui siapa sih diri kita gitu kan sebenarnya kenapa sih kita dilahirkan apa sih potensi kita apa sih kelemahan kita apa sih yang bisa kita berikan ke masyarakat gitu kan sehingga ketika kita tahu itu semua saya rasa ketika ditambahkan nilai lagi kepekaan terhadap masyarakat saya rasa kita bisa tahu apa peran kita di masyarakat selama ini kan jangan pun peka mengenal dirinya, mengenal potensinya, mengenal kelemahannya, mengenal apa yang dirinya aja kadang pemuda nggak dilakukan itu kenapa? karena memang nggak dididik dari sekolahnya gitu kita hanya terpaku dengan bagaimana kita bisa mengerjakan tugas bagaimana kita bisa lulus UN hasil nilainya rata-rata 8 atau 9 lulus masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA masuk kuliah dan kuliah masuk kerja gitu-gitu aja gitu itulah yang menurut saya dari mulai ya mungkin mengubah sistem pendidikan juga sulit ya karena prosesnya panjang tapi setidaknya kita harus mencoba belajar metode-metode alternatif dari mulai kita diskusi bersama teman, diskusi bersama komunitas ikut forum, ikut seminar, ikut yang lain dan disitulah komunitas-komunitas, agen-agen perubahan pemuda-pemuda yang menciptakan bukan hanya menciptakan solusi tapi juga memberikan aksi nyata tapi memang yang paling penting adalah dari mulai diri kita sendiri kita selesaikan masalah dari rumah kita selesaikan masalah dari yang paling kecil lingkungan rumah lingkungan kota, lingkungan masyarakat kita jangan terlalu moyo untuk menyelesaikan masalah Indonesia bahkan dunia deh gitu kan karena kalau Muhammad Hatta pernah bilang kita tidak memerlukan lilin besar untuk menerangi bangsa ini tapi kita memerlukan lilin-lilin kecil agar bisa menerangi dari ujung Sumatra sampai ujung Papua dengan lilin-lilin kecil dengan aksi-aksi nyata dari bangsa-bangsa mudanya oke, luar biasa Kang Robi dan Bang Kang Iwan terima kasih nih pertanyaan terakhir dari Kang Robi susah nih biasanya nih kasih enggak enggak kalau enggak bisa dijawab enggak lulus ya oke nih apa kasih sedikit pesan kasih sedikit pesan untuk para pemuda di Indonesia dari Kang Iwan dan Kang Robi dari Kang Iwan dulu deh apa ya pesannya ya pesannya Indomie 2 kopi tapi benar benar katakan Robi ini pertanyaan susah ini waduh enggak bisa pulang kalau enggak jawab ya boleh kalau friend enggak kalau friend bahwa gini bahwa setiap orang tadi saya bilang bahwa intinya bahwa buat kami di baik itu individu ataupun komunitas ataupun lembaga ataupun organisasi yang bergabung cuma satu bergerak dan menggerakkan titik bergerak dan menggerakkan siap oke kalau Kang Robi gimana Kang Robi kalau menurut saya begini masalah itu terus ada tapi kalau bukan kita yang menyelesaikan siapa lagi kalau enggak sekarang kapan lagi salam ngariung salam perubahan asik asik banget nih Kang Robi tapi kayak dengar kayaknya itu iklan ya Kang Robi ya iklan ya oh asik oke Kang Robi udah selesai nih kita ngobrol-ngobrolnya sore hari ini Kang Robi dan Kang Iwan makasih ya atas waktu yang diberikan pengalamannya juga tadi cerita-ceritanya juga semoga pengalaman yang diberikan Mas Robi Kang Iwan bisa menjadi inspirasi untuk muda budi di Indonesia semoga kesehatan ya Kang amin ya Allah amin sekarang tuh udah saatnya jaga kesehatan dan kewarasan siap ya bener-bener dua itu penting ya Mas ya oke nah itu tadi Tribunus ngobrol sampai hari ini selamat hari lahir supapuda selalu jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saya Siti Namun komit undur diri sampai jumpa selamat menikmati